Halo anak-anak mis yang di rumah, bertemu dengan Miss Melda pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Anak-anak mis, sekarang buka buku pelajarannya halaman 32. Nah, kamu perhatikan buku pelajaran kamu halaman 32. Di bagian B, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mis yang di rumah, pada video pembelajaran yang lalu, kalian sudah mengetahui bagaimana cara menggali informasi tentang sebuah teks bacaan. Anak-anak mis, di pelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang ide pokok. Mis, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, dalam ide pokok ada informasi penting yang kita dapat. Informasi penting adalah teks bacaan yang dianggap penting. Coba kamu perhatikan. Di halaman 32, anak-anak mis, di sini ada sebuah teks bacaan. Miss Melda baca, kalian ikuti di rumah dengan baik. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada kamper yang digantung dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari diletakkan di lemari, ukuran kamper akan mengecil dan kemudian hilang. Kamper hilang karena berubah menjadi gas. Gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Itu adalah sebuah teks cerita. Nah, anak-anak mis, kita akan menentukan ide pokok paragraf tersebut. Perhatikan di halaman 33. Ide pokok paragraf tersebut yaitu, Perubahan wujud benda dari wujud benda padat disebut menyublim. Berikut ini ada beberapa informasi penting dalam paragraf tersebut. A. Proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. B. Contoh proses menyublim yaitu pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. C. Setelah beberapa hari, kamper mengecil dan kemudian hilang karena berubah menjadi gas. D. Gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Nah, anak-anak mis, dari sebuah cerita atau sebuah pokok bahasan, Kamu bisa menentukan ide pokok ataupun informasi penting dari cerita tersebut. Nah, cara untuk kamu menemukan informasi penting, Yaitu, kamu mengamati setiap kalimat yang disampaikan pada teks tersebut. Kemudian, pilihlah sebuah kalimat maupun informasi yang dianggap penting. Nah, anak-anak mis, buka buku pelajaran kalian halaman 33, bagian kegiatan 32. Di sini ada sebuah teks cerita. Mis Melda baca, kalian ikuti di rumah. Penerang saat mati lampu. Saat sedang makan malam bersama adik dan kedua orang tuanya, Tiba-tiba lampu di rumah Rudy padang. Rudy dan anggota keluarganya pun menghentikan makan mereka. Adik Rudy menangis karena ketakutan. Sementara Rudy hanya diam di kursinya sambil menunggu perintah dari kedua orang tuanya. Seketika, suasana gelap di rumah Rudy pun berubah menjadi terang. Di meja makan terdapat dua buah lilin menyala. Lilin itu memberikan cahaya sehingga rumah Rudy, khususnya meja makan, menjadi terang. Roni, adik Rudy, dan kedua orang tua Rudy kembali meneruskan makan malam mereka yang tertunda. Dengan penerangan dari lilin, mereka pun makan hingga selesai. Padangnya lampu di rumah Rudy tak kunjung menyala. Selesai makan malam pun, lampu di rumah Rudy tak kunjung menyala. Rudy pun memutuskan untuk tetap duduk di meja makan karena adanya penerangan lilin. Sambil duduk, Rudy pun mengamati lilin yang masih menyala di meja. Lilin itu diletakkan di atas piring kecil sebagai wadahnya. Ukuran lilin itu semakin mengecil dari sebelumnya. Selain itu, di wadah tempat lilin tersebut tampak cairan dari lilin yang meleleh. Cairan itu terus menetes dari pinggir lilin. Tetesan itulah yang membuat ukuran lilin semakin kecil. Rasa penasaran Rudy pun semakin bertambah. Rudy lalu bertanya kepada ayahnya. Alasan ukuran lilin di meja yang mengecil. Ayah Rudy menjelaskan bahwa peristiwa itu dinamakan mencair. Lilin mencair karena dipanaskan oleh api. Semakin lama api menyala, ukuran lilin akan semakin mengecil. Semua itu karena proses mencair. Nah, anak-anak mis itu ada sebuah cerita. Coba perhatikan bagian tiga. Tuliskan ide pokok dan informasi penting dari cerita Rudy ke dalam tabel berikut. Berdiskusilah dengan anggota kelompokmu. Ini enggak pakai anggota kelompok. Kamu mengerjakan sendiri. Nah, coba kamu perhatikan. Coba kamu perhatikan. Di sini ada paragraf satu, dua, tiga, empat, lima dan ide pokok. Coba kamu perhatikan buku masing-masing ya, anak ya. Ada kolom. Di situ ada paragraf. Paragraf satu, dua, tiga, empat, lima. Serta ide pokok. Nah, Miss Kalra tadi sudah menjelaskan. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah sebuah topik. Yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalian tentukan sendiri. Nah, yang ke kolom ketiga. Informasi penting. Informasi apa yang kalian dapat pada setiap paragrafnya. Coba kita bahas dulu nomor satu pada paragraf satu ya, anak ya. Perhatikan. Ide pokoknya. Lampu di rumah Rudy Padang. Nah, kalian bisa tuliskan di kolom ide pokok. Lalu, kolom informasi penting. Rudi dan keluarga langsung menghentikan makan malamnya. Adik Rudy menangis. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rudy diam menunggu perintah orang tuanya. Ada tiga informasi penting yang di dalam. Yang pertama, Miss ulangin ya. Yang pertama, Rudy dan keluarganya langsung menghentikan makan malam mereka. Yang kedua, adik Rudy pun menangis. Yang ketiga, Rudy diam menunggu perintah orang tuanya. Nah, anak-anak Miss, kalian di rumah melanjutkan untuk paragraf dua, paragraf tiga, empat, dan lima. Kerjakan sendiri di buku langsung di buku cetak ya, nak. Menggunakan pensil. Sebelum Miss mengakhiri video pembelajaran hari ini, Miss mau mengingatkan. Kalian kerjakan latihan ulangan tema tiga langsung di buku bacaannya. Bagian A, B, dan C. Ingat ya, anak-anak ya. Dikerjakan sendiri dulu. Oke, anak-anak Miss, kita telah selesai pada materi pelajaran bahasa Indonesia kelas tiga hari ini. Ingat, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan tetap berdoa. Anak-anak Miss sampai ketemu pada video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax